Kejadian mistis di dalam bioskop seringkali menjadi topik menarik, terutama bagi para pecinta horor dan misteri. Berikut adalah 5 kejadian mistis yang pernah dilaporkan terjadi di bioskop. Nomor 1. Kursi yang bergerak sendiri Di beberapa bioskop tua, penonton melaporkan melihat kursi yang bergerak sendiri tanpa ada orang yang menyentuhnya, suara derit atau suara kursi yang seperti sedang diduduki sering terdengar, meskipun tether tersebut kosong. Nomor 2. Penampakan hantu penonton Ada beberapa cerita tentang penampakan hantu di bioskop. Di sebuah bioskop terkenal di Jakarta, beberapa karyawan dan penonton pernah mengaku melihat penampakan seorang wanita yang duduk sendirian di kursi belakang. Ketika didekati, sosok tersebut menghilang begitu saja. Nomor 3. Bayangan di layar Beberapa bioskop melaporkan munculnya bayangan aneh di layar saat film diputar. Bayangan tersebut tidak sesuai dengan film yang sedang ditayangkan dan seringkali terlihat seperti sosok manusia yang berdiri di tengah layar. Nomor 4. Suara tangisan atau tawa misterius Beberapa penonton melaporkan mendengar suara tangisan atau tawa anak kecil di dalam bioskop, padahal tidak ada anak-anak yang menonton di studio tersebut. Suara ini seringkali terdengar ketika film sudah berakhir dan ruangan hampir kosong. Nomor 5. Pintu yang tiba-tiba terkunci Kejadian ini pernah terjadi di beberapa bioskop tua, di mana pintu ruang proyektor tiba-tiba terkunci dengan sendirinya, padahal tidak ada orang di dalamnya. Staff bioskop harus memanggil tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Cerita-cerita seperti ini seringkali menjadi legenda urban yang menghantui bioskop-bioskop tertentu, terutama yang sudah berusia tua dan memiliki sejarah panjang. Terima kasih telah menonton!